Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan ini kami akan membahas tentang simbiosis dalam mata kuliah praktikum IPA dengan kode mata kuliah PDGK 4107 kami dari kelompok 2 terdiri dari Ibu Feriani Bapak Irfan Sarifuddin Ibu Christine Ibu Yun Kristina Ibu Anissa Sakina dan Bapak Albi Fikriyansah dengan dosen tutor Ibu Fadilatul Huria MPD mari kita bahas apa itu simbiosis simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda namun saling berkaitan diantara keduanya simbiosis dibagi tiga pertama simbiosis mutualisme kedua simbiosis simbiosis komensalisme dan yang ketiga simbiosis parasitisme mari kita bahas satu persatu dari ketiga simbiosis tersebut yang pertama simbiosis mutualisme apa itu simbiosis mutualisme simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan contoh yang pertama kupu-kupu dan bunga pada umumnya kupu-kupu suka makan sari manis atau nektar pada bunga sementara bunga sebagai organ preproduksi pada tumbuhan akan terbantu karena kupu-kupu tersebut akan membantu menyerbarkan serbuk sari ketika kupu-kupu hinggap di bunga kakinya akan menyentuh bagian putih dan benang sari pada bunga oleh karena itu serbuk sari akan menempel pada putih kupu-kupu dan menghasilkan proses menyerbukan pada bunga contoh yang kedua ikan badut dan anemon laut ikan badut biasanya tinggal di anemon laut hal ini karena anemon laut dapat memberi perlindungan pada ikan dari serangan predator seperti ikan kupu-kupu sementara untuk anemon laut mereka dapat keuntungan dari ikan badut karena ikan tersebut memakan paratis berbahaya yang melekat pada tentakel anemon laut serta membersihkannya dari kotoran contoh yang ketiga semut rang-rang dan tumbuhan semut rang-rang adalah serangga yang biasa dapat kita temukan pada berbagai jenis tanaman buah seperti mangga dan nangka walaupun keberadaan semut ini dapat mengganggu kita karena menyulitkan kita dalam mengambil buah dari pohon keberadaan semut ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi tumbuh-tumbuhan tersebut hal ini dikarenakan semut rang-rang dapat melindungi tumbuhan dari serangan hama yang bisa merusak tanaman contoh yang keempat semut dan kutu daun para semut bekerja menggunakan antena mereka untuk membuat peternakan kutu daun yang kemudian akan menghasilkan embun madu dalam proses pemerahan ini cairan kaya zat gula akan dihasilkan dan cairan tersebut menjadi sangat berguna bagi koloni semut begitu juga untuk kutu daun keuntungan yang mereka dapatkan dari semut adalah proses pembibitan kutu daun muda yang akan diatur oleh semut serta kutu daun dewasa dibawa kerumput yang segar selain itu semut juga akan melindungi kawanan kutu dari serangan predator contoh yang kelima kerbau dan burung jalak pada umumnya burung jalak hingga pada tubuh kerbau untuk mendapatkan makanan makanan tersebut adalah kutu yang ada pada tubuh kerbau untuk kerbau keuntungan yang mereka dapat adalah berkurangnya kutu dari tubuh mereka karena sudah dimakan oleh burung-burung jalak sehingga mereka menjadi lebih bersih Hai contoh yang keenam burung pelatuk dan semut Hai burung pelatuk biasanya membuat sarangnya dan bertelur di sebuah pohon yang ditinggali semut burung pelatuk akan untung karena semut akan melindungi telur-telurnya simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme simbiosis komensalisme adalah hubungan atau interaksi antara satu spesies hidup dengan spesies lain sebagai inangnya contoh pertama daun sirih dan inangnya daun sirih tumbuh dengan inangnya dan biasanya daun sirih akan mengikuti tanaman inangnya hal ini dilakukan untuk memperoleh sinar matahari guna melakukan proses fotosintesis tumbuhan tumbuhan sirih akan mendapat keuntungan dengan sinar matahari sementara bagi tumbuhan inangnya tidak akan dirugikan meski juga tidak diuntungkan pula contoh yang kedua udang dengan timun laut hubungan antara udang dan mentimun laut juga merupakan salah satu dari contoh simbiosis komensalisme yang ada di lautan udang biasanya menunggangi mentimun laut tujuannya untuk memperoleh sisa-sisa makanan dari timun laut keuntungan akan didapatkan oleh udang yang berupa sisa-sisa makanan sementara mentimun laut tidak akan mendapatkan keuntungan maupun kerugian contoh yang ketiga tumbuhan paku dengan kayu jati hubungan antara tumbuhan paku dan tumbuhan kayu jati juga termasuk dalam salah satu contoh simbiosis komensalisme tumbuhan paku akan menempel pada tumbuhan jati gunanya adalah agar tumbuhan paku dapat memperoleh cahaya matahari keuntungan akan didapat oleh tumbuhan paku yang mendapat sinar matahari sementara tumbuhan jati tidak mendapat pengaruh apapun dari tumbuhan paku tersebut contoh yang keempat ikan romera dengan ikan pari ikan romera biasanya menempel pada ikan pari dengan memanfaatkan sirip punggung yang berubah menjadi penghisap jika ikan pari memperoleh makanan maka ikan romera juga akan mendapatkan sisa-sisa makanan yang menempel keuntungan akan didapatkan oleh ikan romera dengan mendapatkan sisa-sisa makanan sementara ikan pari tidak terganggu oleh kehadiran ikan romera tersebut contoh yang kelima katak dan pepohonan katak menggunakan daun dan bagian-bagian pohon lain sebagai tempat berteduh dan berlindung saat turunnya hujan atau badai keuntungan akan didapatkan oleh katak yang mendapatkan tempat berteduh sementara pohon tersebut tidak akan berpengaruh sama sekali contoh yang keenam adalah angrek dengan pohon mangga angrek dan mangga saling berinteraksi dan menghasilkan simbiosis komensalisme tumbuhan angrek tumbuh dan berkembang dengan menempel pada pohon mangga fungsinya adalah agar angrek mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis keuntungan yang didapatkan oleh tumbuhan angrek seperti mendapatkan cahaya matahari, air, dan menyerap zat anorganik dari kulit batang sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungan dari keberadaan tumbuhan angrek selanjutnya yang ketiga adalah simbiosis parasitisme simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme yang menguntungkan bagi salah satunya dan merugikan bagi yang lain contoh yang pertama ulat dengan daun ulat dengan daun adalah salah satu contoh simbiosis parasitisme yang mana ulat biasanya menempel dan tidur serta hidup di daun dan makan daun-daunan tersebut keuntungan yang didapatkan ulat adalah daun sebagai tempat makan dan tempat tinggal ulat dan sehingga membuat daun-daun rusak dan hancur sedangkan daun itu mengalami kerugian dengan adanya ulat contoh yang kedua nyamuk dengan manusia pasalnya manusia sering terganggu dengan adanya nyamuk karena menggigit dan menghisap darah bahkan terdapat jenis nyamuk tertentu yang dapat menyebarkan penyakit misalnya nyamuk demam berdarah keuntungan bakal diterima nyamuk yang memperoleh darah untuk bertahan hidup serta berkembang biak sementara itu manusia dirugikan lantaran bakal merasa gatal dan bukan tidak mungkin terserang penyakit contoh yang ketiga adalah alang-alang dan tanaman produksi alang-alang memiliki nama ilmiah imperata klirindirisa merupakan gulma yang sangat berpengaruh bagi budidaya tanaman produksi keberadaan alang-alang ini menjadi merugikan karena ia menjadi saingan bagi tanaman produksi untuk mendapatkan mineral air dan unsur hara lainnya dari tanah serta sinar matahari selain itu alang-alang termasuk gulma dikarenakan ia mengeluarkan senyawa alelopati senyawa ini adalah racun yang dikeluarkan oleh alang-alang untuk mencegah pertumbuhan tanaman produksi contoh yang keempat adalah lalat buah dan buah-buahan lalat buah menyerang dengan menyuntikkan telur mereka ke dalam buah hal ini akan membawa dampak pada buah sehingga buah akan menjadi busuk dan rontok sebelum masanya dipetik atau dipanen sasaran utama dari lalat buah adalah tanaman buah seperti buah cabai, tomat, pare, mentimun, dan buah-buah lainnya lalat buah yang menyerang adalah lalat betina lalat tersebut menyerang dengan menusukan alat peletak telurnya ke dalam buah tujuannya adalah untuk menempatkan telur-telur mereka ke dalam buah dimana setelah itu telur-telur tersebut akan menetas menjadi larva dan berkembang larva inilah yang akan merusak daging buah sehingga buah akan menjadi busuk dan gugur sebelum tua atau masak buah yang gugur ini bisa menjadi biang serangan generasi selanjutnya terkecuali jika dilakukan pemusnahan dengan segera contoh yang kelima adalah kutu dan manusia kutu memperoleh keuntungan karena ia mendapat makanan dengan cara menghisap darah dari kulit manusia sedangkan manusia rugi karena gara-gara dihisap darahnya selain itu kehadiran kutu sangat mengganggu karena menyebabkan rasa gatal dan tidak nyaman contoh yang keenam adalah tikus dan petani contoh simbiosis parasitisme yang paling mudah diamati adalah pola hubungan antara tikus dan petani di mana tikus mendapatkan makanan dari tumbuhan petani di sawah di lain pihak para petani mengalami kerugian sebab tanamannya dimakan oleh tikus yang menyebabkan hasilnya menjadi berkurang itu tadi simbiosis parasitisme dan contoh-contohnya yang telah kita bahas bersama demikian video ini kami sajikan semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih